Hai semua, salam sejahtera Malaysia Pemimpin Perikatan Nasional dan juga Pemimpin Barisan Nasional Perjumpaan ini dikatakan di antara pemimpin BN dan PN ini adalah sebelum kerajaan perpaduan hari ini yang telah dibentuk Maknanya, perjumpaan ini semasa baru saja dapat keputusan pilihan raya umum ke-15 Akhirnya, seorang pemimpin PAS telah membuat pendedahan di mana Takiyudin sahkan ada pertemuan Perikatan Nasional, Pimpinan Tertinggi Barisan Nasional Dan yang mengejutkan, Pimpinan Tertinggi Barisan Nasional ini yang mengadakan pertemuan bersama Perikatan Nasional Diketuai Muhammad Hassan ataupun Tokmat, yaitu beliau adalah Menteri Pertahanan hari ini Setiausaha Agung PAS, Datuk Sri Takiyudin Hassan mengesahkan berlaku pertemuan Antara Perikatan Nasional dengan kepimpinan Tertinggi Barisan Nasional yang didakwa Diketuai oleh Timbalan Presiden Amno, Datuk Sri Muhammad Hassan di Hotel St. Regis sebelum kerajaan baru Dibentuk PASCAPRU15 Berkenaan dengan langkah St. Regis Di mana Muhyiddin Yassin yang menantikan pemimpin-pemimpin BN untuk datang ke hotel tersebut Namun saya boleh kata, langkah St. Regis ini akhirnya digagalkan Kerana sudah terang-terang bukti hari ini yang menjadi kerajaan adalah PHBN Pada pertemuan itu, Takiyudin mendakwa pemimpin Barisan Nasional Membawa senarai tawaran dikemukakan oleh Pakatan Harapan kepada Barisan Nasional Saya mengesahkan PN ada berjumpa pimpinan tertinggi Barisan Nasional Sebelum kerajaan sekarang dibentuk Mereka yang hadir ketika itu diketuai Timbalan Presiden Amno, Datuk Sri Muhammad Hassan ataupun Tok Mat Turut hadir ialah Turut hadir pemimpin BN yang turut hadir sama Mengadakan perjumpaan bersama kepimpinan Perikatan Nasional adalah Naib Presiden Amno, Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir Presiden MCA Datuk Sri Dr. Wika Siong Dan Presiden MIC Tan Sri SA Vigneswaran Oke baik tuan-tuan dan puan-puan semua Menurut pengetahuan anda Datuk Sri Dr. Wika Siong adalah salah satu MP Yang telah menandatangani Akuan Akuan bersumpah menyokong Tan Sri Mudinyasin untuk menjadi Perdana Menteri semasa PRU15 Jadi apakah maksud perjumpaan ini sebenarnya? Pada pertemuan itu Mereka membawa satu senarai Dan tunjuk kepada kita Bahwa ini tawaran Pakatan Harapan kepada Barisan Nasional Maknanya pemimpin BN yang datang berjumpa dengan PN Telah menunjukkan senarai tawaran daripada PH kepada BN Dan dikemukahkan kepada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ini Jadi Kepimpinan BN yang datang berjumpa dengan PN bertanya Apa yang PN boleh tawarkan kepada Barisan Nasional dakwanya? Beliau berkata demikian kepada pemberita Pada majlis penyampaian sumbangan bantuan pasca banjir Yang turut hadir ialah Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob dan Setiausaha Agung Perikatan Nasional Dalam pada itu media ada melaporkan Presiden AMNO, Dato' Sri Ahmad Zahir Hamidi Mendedahkan wujud langkah Saint Regis Yang diatur beberapa ahli parlimen Daripada parti itu bersama pemimpin Perikatan Nasional Bermakna memang benar Langkah Saint Regis ini memang ada dimulakan Namun saya boleh kata langkah ini gagal Ahmad Zahir berkata Ya bukan saja bertujuan menggagalkan Pembentukan Kerajaan Perpaduan Malah cuba untuk menyingkirkan ahli parlimen Bagan Datuk itu sebagai pengurusi Barisan Nasional Bagaimanapun Takiyudin menjelaskan Beliau tidak memahami apa yang diperkatakan oleh Ahmad Zahir Jadi tuan-tuan dan bermanfaat semua Memang benar ada perjumpaan yang dilakukan oleh Kepimpinan Barisan Nasional Yang diketuai Muhammad Hassan Berjumpa dengan Kepimpinan Perikatan Nasional Pasca PRU15 Sebelum terbentuknya Kerajaan Perpaduan Dan pada akhirnya mungkin Tawaran PN itu Tidak sehebat tawaran PH Code Jadi adakah Kepimpinan yang berjumpa dengan Kepimpinan Barisan Nasional yang berjumpa dengan Kepimpinan PN di Hotel Saint Regis ini Pun menyokong salah satu Bukan daripada sepuluh ahli parlimen yang menandatangani Tetapi mungkin menyokong Muhyiddin Yassin Menjadi tanda tanya Tokmat Dikudakwa menjadi ketua Untuk perjumpaan ini bagi Pihak Barisan Nasional Adakah Tokmat PN itu pun Ingin menyokong Perikatan Nasional Jadi tuan-tuan dan bapak semua Terus kami bersama di dalam channel ini Untuk perkembangan politik yang lain Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak semua Akhirnya satu lagi pendedahan Daripada Perdana Menteri Merangkap Menteri Keuangan Yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim Akhirnya satu lagi Pendedahan terkini Daripada Perdana Menteri Yang memperlihatkan Terdapat ada satu lagi Ataupun lebih Bahkan banyak pelanggaran Yang berlaku Di dalam Kementerian Keuangan Pimpinan yang terdahulu Anwar mendedah Banyak kecurangan Yang keterlaluan di MOF Setelah menjadi Perdana Menteri Merangkap Menteri Keuangan Akhirnya Datuk Sri Anwar Ibrahim Mendedahkan perkara begini Dan siapa pihak Yang sepatutnya bertanggungjawab Setelah Datuk Sri Anwar Ibrahim Yang telah melihat Ataupun telah menyaksikan Banyak kecurangan Yang berlaku di dalam Kementerian Keuangan Bahkan kecurangan ini Agak keterlaluan Menurut Perdana Menteri Jadi hari ini Tuan-tuan dan puan-puan semua Saya ingin berkongsi Anwar mendedah Banyak kecurangan Keterlaluan berlaku Di MOF Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Mendedahkan Terdapat banyak kecurangan Yang dianggap Keterlaluan Di Kementerian Keuangan Dan mesti ada sebab Kenapa Tiba-tiba Datuk Sri Anwar Ibrahim Membuat kenyataan begini Beliau berkata Kecurangan itu dilihat Ketika menyemak File-file Di Kementerian Terbabit Namun Urusan untuk menyiasat Bukan urusan saya Urusan saya adalah Menetapkan Dasar dan menegakkan Prinsip ketelusan Dan kebertanggungjawaban Selain daripada Seleweng Seleweng dana RM600 bilion Dan sebagainya Berbilion-bilion Perasua Jerung Ikan pirana Toyol Pencuri Semua ditangkap Akhirnya Datuk Sri Anwar Ibrahim Sekali lagi Membuat satu pendedahan Bahwa terdapat Perlakunya Kecurangan Di dalam MOF Perdana Menteri Berkata demikian Semasa menghadiri Majlis Perjumpaan Bersama Ketua-ketua Jabatan Persekutuan Negeri Terengganu Di Dewan Senat Universiti Malaysia Terengganu Pada Kamis Anwar juga berkata Perkara tersebut Disentuh Kerana Beliau Mahu Penjawat awam Memahami Bahwa Ketelanjuran Tidak harus Berterusan Sebagai contoh Yang paling dekat Dan yang paling jelas Berkenaan dengan Projek Tebatan Banjir Dimana Projek ini Adalah Hal Yang Mendesak Dan ia Akan Diluluskan Tanpa Tende Bagi Memudah Dan Menyegerahkan Projek Tersebut Kerana Ia Melibatkan Keselamatan Dan Kepentingan Rakyat Selain itu Perdana Menteri Juga menjelaskan Budaya Kesederhanaan Yang dilakukannya Bermula Dari Peringkat Atasan Kerana Adalah Tidak Adil Untuknya Menyergah Pejabat Daerah Atau Negeri Terlebih dahulu Tetapi Di peringkat Persekutuan Budaya itu Kekal Bobrok Anwar Juga Ingatkan Semua Pegawai Kanan Dan Ketua Jabatan Kerajaan Persekutuan Bahwa Beliau Adalah Perdana Menteri Untuk Semua Negeri Oleh itu Layanan Kepada Setiap Negeri Adalah Setara Dan Saksama Menurut Datuk Sri Anwar Ibrahim Saya Hadir Keterengganu Tadi Bukan Untuk Mencercah Sesiapa Tetapi Untuk Berpakat Demi Kepentingan Rakyat Jadi Ini Adalah Satu Kemenangan Kehebatan Datuk Sri Anwar Ibrahim Anwar Juga Amat Berharap Agar Semua Dapat Menghormati Pilihan Yang Telah Dibuat Pada Pilihan Rakyat Umum Ke-15 Dan Hentikan Sentimen Politik Keterlaluan Serta Merosakkan Jadi Pada Akhirnya Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Telah Mendedahkan Banyak Kecurangan Keterlaluan Yang Berlaku Di MOF Walaupun Tidak Memperincikan Kecurangan Ini Namun Memang Ada Banyak Lagi Kecurangan Keterlaluan Yang Berlaku Di MOF Adakah Ini Kesan Daripada Pentadbiran Kerajaan Yang Lama Di Bawah Pimpinan Muhyiddin Yassin Ataupun Ismail Sabriakob Dan Menteri Menteri Yang Lain Dan Menteri Keuangan Pada Ketika Itu Di Bawah Dua Perdana Menteri Ini Adalah Menteri Keuangan Bekas Tengku Zafrul Jadi Apa Komen Anda Tuan Tuan Dan Puan Puan Semua Anda Boleh Komen Di Bawah Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Perkembangan Politik Yang Lain